Enak juga ya ternyata ngabuburit di hutan kota gini, Pak? Iya kan? Adem, seger gitu ya. Ini padahal baru hutan kota, loh. Gimana kalau hutan beneran, ya kan? Orang-orang kan sekarang tuh lagi trend tuh. Lagi ke, yuk kita healing ke hutan, ke kore. Iya, dikit-dikit healing ya. Tapi itu sebenarnya ide yang bagus. Karena ini kita juga harus mengenalkan hutan kepada anak-anak kita, kan? Jadi, next tujuan kita jalan-jalan kayaknya coba ke hutan alam kali ya. Menarik. Tapi akan lebih menarik kalau Papa cari takjilan dulu gimana? Bener, baru aku mau ingetin ini. Bentar lagi kita baru buka puasa. Silahkan menikmati alam sambil duduk di sini. Papa cari takjilan dulu ya. Jangan lama-lama. Oke, oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat hijau kita ketemu lagi. Kali ini saya mau ngajak ngabuburit di hutan. Berbicarakan soal sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan hutan tentunya. Kita ngabuburit yang berfaedah yuk. Kita ngabuburit di hutan. Di samping saya telah hadir seorang ibu muda cantik juga namanya Ibu Belinda. Kita kenalan dulu sebentar ya. Selamat sore Ibu. Apa kabar Ibu? Selamat sore Mbak Nuke. Ibu, kita sekarang berhubungan di sini. Hari takjil di mana di sini ya? Kita ngobrol nih bu sore-sore. Enaknya kita ngobrolin apa nih bu? Kan enak ya kita ngobrol ini. Angin-angin gimana? Ico-Ico. Ico lagi ngobrolin hutan ya? Misalnya yang kita bahas ngomongin hutan aja lah. Ngomongin hutan kita kayaknya seru nih bu. Dia lagi asik. Waduh, saya kebetulan lagi jalan-jalan sama anak istri di sini. Melihat hutan yang indah sekali ini. Mas Bain. Betul sekali saya Bain. Aduh, teman lama saya ibu. Boleh duduk ya bu? Boleh, boleh. Boleh, kita lagi ngobrol ini lagi asik ngobrol soal hutan. Pas, karena saya sama keluarga rencananya mau jalan-jalan ke hutan. Ke taman nasional atau kemana. Pokoknya segala sesuatu yang berbau hutan. Wah. Maka mengenalkan kepada anak-anak bahwa pentingnya dan indahnya hutan Indonesia. Beneran? Itu dong. Tapi ini gak apa-apa Mbak Arti kayaknya kita tinggal. Saya tadi bilangnya mau beli takjil dulu sebentar. Beli takjil di hutan. Oke. Gak apa-apa. Kali-kali nemu nanti saya balik ke sana. Oke. Kalau gitu kita mau berlanjut, gak apa-apa ya. Lanjut. Oke. Mas Baim, ini Bu Belinda. Halo Ibu Belinda. Salam Mas Baim. Beliau suka laku-lakunya loh. Ayo Bu, tahu gak Bu? Tahu lah. Tahu, jamannya ibu banget ya. Iya. Kita pengen ngebahasin hutan. Tapi Bu, please ngobrolinnya yang santai. Gimana Bu? Jangan yang ketinggian Bu. Ya toh. Jadi, supaya kita semua bisa ngerti, Bu B ini penguasanya luasan hutan di Indonesia. Kok penguasa? Banyak yang tanya yang kita gak tau ya. Bu, kondisi hutan sekarang Bu, tutupannya kayak gimana? Rapat, jarang atau gimana Bu? Kalau ngomong kondisinya, kita mulai dari tahu luasannya dulu ya. Siap. Luasan daratan Indonesia itu 187 juta hektare. 187 juta? 95 juta hektarnya adalah hutan. Artinya separoh kan? Separoh. Seperti lebih. Nah, itu kondisi hutan kita saat ini seperti itu. Nah, yang separohnya itu yang dipakai kota, dipakai kita makan, dan sebagainya. Tapi hutan kita, area berhutannya itu masih 50% lebih. Jadi, sebenarnya kalau lihat totalnya, masih setengah itu ya masih aman. Masih bagus ya, Bu, ya kategori. Masih bagus dan harus kita pertahankan segitu. Syukur-syukur ditambah. Ini yang lagi pada rame nih, mungkin pernah dengar juga Mas Baim. Deforestasi itu apaan sih, Bu? Oh, deforestasi ya. Ini banyak sekali yang ngerepuk nih, Mas Baim nih. Orang selalu nanya, deforestasi, deforestasi. Deforestasi itu sebetulnya adalah perubahan dari area yang sebelumnya berhutan menjadi tidak berhutan. Orang biasanya terus nanya, kalau gitu angkanya berapa, Bu? Gitu ya? Nah, oke lah. Kalau angka yang paling up to date pada saat ini ya, yang ofisial, angka deforestasi kita itu adalah 115 ribu hektare. Totalan loh, so Indonesia. Oh, dan sudah deforestasi segitupun kita masih punya 95 juta hektare. Berarti ya. Tapi kalau dilanjutin terus, lama-lama makin gundul juga, kami. Betul. Itu dia. Makanya pasti sudah ada upaya-upaya nih, Mas. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutanan, pasti banyak ya, Bu, ya upaya yang dilakuin. Yang paling mudah kita mengerti apa nih, Bu? Apanya upayanya nih, Bu? Upaya yang paling gampang nih, yang orang sering sebut-sebut. Mungkin Mas Dain pernah dengar ya, yang namanya moratorium. Nah, itu salah satu instrumen. Moratorium itu sebetulnya adalah instrumen yang menunda. Artinya memberi penundaan untuk pemberian izin. Jadi tujuannya biar hutan yang masih ada itu tidak diberi izin. Itu keluar di tahun 2011. Keluar di tahun 2011, sekarang 2022. Nah, di tahun 2019, aturan yang dulu namanya penundaan, itu dijadikan permanen. Jadi nggak penunda lagi. Jadi ada area-area yang memang betul-betul dijaga, nggak boleh ada izin. Kabar baik artinya, Bu. Kabar baik lah. Artinya ada yang hutan yang bener-bener harus dipertahankan. Menjaga kan gitu. Nggak boleh disenggol-senggol, pokoknya itu harus menjadi selamanya seperti itu. Ya, ya. Nggak boleh disenggol. Yang sedang cekan, hutan aja. Nggak ada lagi izin, boleh ngapa-ngapain. Akhirnya. Mas Baim ini dulu, Bu, pernah bikin lagu untuk Indonesia sebetulnya. Mungkin Bu Belinda pernah ingat dulu, kita pernah menjadi tuar rumah untuk penyelenggaraan COP UNFCCC ke-13. Waktu itu, Bu, di Bali. Di Bali ya, di Bali. Panas banget. Itu masih, apa Bu, SD mungkin, SD? Nggak, iya, enggak. Itu bikin lagu tanpa diberikan apapun, terbang ke sana. Itu kira-kira kabar lagunya apa tuh sekarang, Mas? Itu sebenarnya tahun 2007 ya, gue gak salah. 2007, ya. Pasuk. Saya ingat, kenapa saya ingat banget kasus, bukan kasus, kejadian itu. Itu karena sebenarnya itu adalah cikal bakal juga band saya yang sekarang ini. The Dance Company. Yang berisi orang-orang yang namanya Mas Nugi, Mas Aryo, Mas Pongki, dan saya. Itu berawal dari situ semua. Jadi konvensi dari PBB itu, kalau saya. Betul, perubahan iklim. Perubahan iklim. Mas Nugi seperti biasa, orang yang sangat konsisten dari dulu. Banget. Sampai sekarang. Dan dulu itu beliau memang ngajakin, aku kayaknya mau buat lagu buat di konvensi PBB. Jadi lagu itu menjadi host di situ. Dia ikan bersama-sama teman-teman artis Indonesia yang mau support. Untuk memperform lagu itu di acara itu. Dan sukarela. Semua sukarela. Masa sih bisa kejadian gitu, ya kita coba. Harus bisa. Jadi pertama yang mau support, saya ingat banget prosesnya dari pembuatan dengan Mas Pongki. 5 orang mau support. Nanti 16, 10. 15, terus lama-lama 20. Ya 20 udah cukup lah, kita kesana kayaknya ya. Yang alah sih lama-lama bisa lebih dari hampir 50 atau beberapa tahun. Iya, waktu itu hampir. Cuma pokok 60 dan semuanya memang tidak ada yang minta apa-apa ya. Jadi maksudnya mereka punya keinginan juga ingin membantu dan menyuarakan juga. Karena lagu itu liriknya juga bertemakan tentang iklim juga. Jadi judul dong, Mas. Kasih judul. Dunia berbagilah. Dunia berbagilah katanya. Mas Nugi membuat lagu itu memang benar-benar kita harus berbagi kepada alam juga. Kepedulian ya. Kepedulian kita. Akhirnya kita bisa perform di situ, nyanyi bareng-bareng dengan semua artis Indonesia yang bisa nyanyi di depan semua orang-orang dari seluruh negara itu ada di situ. Iya, betul. Walaupun ngerti-ngerti, ada translator-nya kalau nggak salah kok. Jadi kita nyanyi di situ ya akhirnya mempelajari juga ya Mas Nugi kita ngobrol banyak mengenai pedulian kita terhadap perubahan iklim yang bukan akan terjadi ya, sudah terjadi. Sudah terjadi. Ini udah mulai ngomongin perubahan iklim Bu, ini lagi rame banget diomongin nih Mas Bain, katanya kenapa sih hutan ini penting banget dijaga kaitannya dengan perubahan iklim Bu? Kan gini ya, kalau awan tuh hutan itu sebetulnya kan pencipta iklim mikro. Contoh nih, sana kan panas sekali ya, kita nongkrong-nongkrong di sini rasanya gimana? Angin, dingin-dingin semeliling. Artinya dia betul-betul punya imbang. Nah, dengan apa, selain dia menjaga iklim mikro, hutan ini juga kalau apa ya, kayak kayu nih, kayu-kayu dan sebagainya, lalu nih daun-daunan. Dia tuh sebetulnya kan ada unsur karbonnya. Ada unsur karbonnya, kalau misalkan ini dibuang, apalagi terbakar, artinya unsur karbonnya itu kan lepas ke angkasa. Nah, itu yang sering disebut kalau efek rumah kaca itu loh. Terus dia jadi, jadi membuat semakin panas. Jadi kalau kita menjaga hutan, termasuk biomasa apa ya, yang mungkin bisa menyimpan karbon. Ini tanaman bawah ini nih, ini juga nih. Nah, itu bagus dia untuk salah satu. Jadi nggak harus tinggi gitu ya, maksudnya. Ya, kalau bicaranya hanya karbon, biomasa, itu nggak harus tinggi. Tapi kalau iklim mikro, yang bikin sejuk, nggak mungkin loh, rumputan. Pasti harus pohon-pohon ini kan. Dan duduk bawah gitu ya, kan gitu. Berarti gampangnya kalau ada semakin banyak deforestasi ini, bolong-bolong itu semacam lubang untuk pembuangan emisi karbon ke atas ya gini ya. Semakin banyak lubang, semakin banyak yang kebuang ke atas ya. Betul, karena kan berarti kalau ini terdeforestasi, banyak yang mengemisi, dan dia bisa membuat efek, ini efek beruntun. Jadi kayak rumah kacanya itu efek beruntun gitu loh, jadi semakin buruk. Makanya kita harus menjaga keberadaan hutan ini. Dan ini paling gampang loh, kalau misalkan kita bicara, kan bisa juga menurunkan emisi dengan teknologi misalkan, kayak misalkan bahan bakar biomas kan misalkan gitu. Tapi itu kan teknologi ya, mahal. Kalau kita pakai hutan ini, ini kita hanya nanam dan menjaga loh. Artinya biayanya kan bisa ditekan dan memberi manfaat dobel-dobel. Sudah sejuk, dia menyimpan karbon. Kalau kita ngambil hutan yang multi ya, yang masingnya misalkan ada pohon duren, ada pohon mangga, itu kan bisa dipanen juga, tanpa dipotong kan gitu. Artinya nih mas, mas Baim, kita yang tinggal di kota, mas Baim yang orang kota nih, ya kan yang orang modern. Bisa loh sebenarnya ikutan ya bu ya, ngejagain apa namanya, ngejagain hutan, tapi sekaligus juga mungkin bisa bikin hutan bu. Ya di rumahnya mungkin, kan nanam pohon. Kira-kira nih mas Baim, apa nih kira-kira yang bisa dilakuin, kalau udah dengerin tadi bu Berlinda ngomong, ternyata kan nanam pohon, oke dong, bisa dong. Jadi selama ini memang saya jujur aja, kesadaran secara tidak langsung sudah dari kecil sebenarnya, dari orang tua. Cuman memang akhirnya diperjelas dan saya ditemukan dengan orang-orang di sekitar saya yang bikin saya juga akhirnya sadar gitu. Jadi akhirnya saya ngobrol sama Mas Nugi lah, paling-paling gampang mentor saya tuh Mas Nugi. Sebenarnya memang yang paling penting ternyata kesadaran setiap orang, individu untuk punya keinginan untuk membuat itu ya Mas Baim, menyadarkan dirinya sendiri bahwa pentingnya kita bisa menanam, kita bisa memberikan sesuatu kepada bumi pastinya ya. Apa yang bisa saya lakukan di rumah paling gampang adalah, apalagi pandemi ini gitu. Jadi kita sama keluarga di rumah itu memang selalu membuat penghijauan di rumah. Jadi di rumah itu kita selalu, setiap pojokan mana tuh selalu ditanemin apalah pokoknya. Dan dari kecil, saya waktu dari kecil pun dengan orang tua, seneng banget belanja taneman. Jadi saya juga... Tapi hidup ya Mas ya? Alhamdulillah hidup. Alhamdulillah. Dan saya ingat banget, pohon saya tanam pertama di rumah itu lah cemara. Jadi cemara kecil segini nih. Yang akhirnya dari SD saya ingat itu kelas 6 kurang lebih. Sampai saya SMA, sampai saya mau kuliah ya akhirnya udah tinggi. Pernah saya memang akhirnya nontonin cemara aja nih, cemara yang saya tanam kemarin ya. Jadi alangkah... Masih ada? Masih ada. Jadi alangkah kerennya kalau manusia, setiap individu itu punya kesadaran untuk menanam 1, 2, 3 di rumahnya masing-masing gitu ya. Dan sekarang pandemi 2020 kemarin kita mulai awal itu akhirnya di rumah kita fokuskan untuk menanam gitu. Jadi segala sesuatu yang edible buat kita sendiri gitu. Paling gampang kita gak perlu belajar kangkung, sawi, semua akhirnya. Tadinya cuma bercanda, akhirnya jadi serius gitu. Cate, capek. Serius, akhirnya kita akhirnya nanam beneran, dan akhirnya ada juga tanaman yang bukan buat dimakan gitu. Rumah kita sekarang akhirnya dari istri saya sendiri, banyak banget tanaman-tanaman yang akhirnya rumah kita jadi hijau gitu. Dan itu sangat mempengaruhi ternyata iklimnya. Jadi kita buka pintu. Nah bener kan, sejuk kan? Sejuk kan. Sekarang kita duduknya sejuk banget beneran gitu. Beneran gitu. Efek itu yang akhirnya membuat, saya rasa bumi akan banyak terbantu kalau setiap orang punya seperti itu ya. Jadi kalau ditanya sekarang saya, udah melakukan apa aja, penanaman selalu saya lakukan. Saya senang juga gardening akhirnya karena istri saya gitu. Jadi ada lahan kosong sedikit di depan misalnya gitu, saya tanemin apa, saya tanemin, pokoknya nanem lah itu. Iya. Ternyata pandemi membawa hikmah Bu Be. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Tapi Bu Be, tadi kan Bu Be udah bilang, KLHK sudah melakukan begitu banyak melalui berbagai instrumennya. Mas Baye udah cerita bahwa kalau kitanya niat mau membantu untuk bumi ini, dunia ini, pasti bisa. Ini mumpung katanya orang terkenal nih Bu Be, selebritis. Sebetulnya yang paling gampang adalah ikut menyuarakan ya Bu Be? Iya betul. Ikut menyuarakan. Dira namanya siap untuk ikut menyuarakan kembali? Sudah dari dulu dilakukan sebenarnya. Memang tidak semestif pendahul-pendahulu saya, tapi setiap saya ketemu orang-orang yang memang kayaknya enak untuk dia cara ngomong, cara untuk pendekatannya kan tidak bisa menggurui kalau menurut saya gitu. Jadi memang memberikan contoh, memberikan segala sesuatu yang sifatnya oh bisa dilakukan ya. Contoh paling gampang memang adalah, saya selalu menggunakan contoh adalah Mas Dunggi, karena saya selalu berhubungan dengan dia kerjaan saya gitu. Jadi misalnya dia memberikan contoh untuk mengurangi emisi karbon, mengurangi segala sesuatu yang sifatnya merusak udara kita, ozon dan segala macem. Kurangilah berkendara misalnya. Dia lebih sekerja naik sepeda ya? Pertama kali saya mikirnya, kalau bawa alat gimana caranya? Kamu pikirin pokoknya gimana caranya? naik sepeda. Dia kasih contoh akhirnya. Selama hampir berapa tahun saya lihat ini naik sepeda kok lama-lama enak juga ya gitu maksudnya. Sehat lagi Mas? Semua kita dapat gitu dari sehat, dari irit, dari hemat semua kan. Akhirnya kita mau gak mau berempat ini, band ini kalau mainnya di Jakarta aja, udah naik sepeda emang bener-bener enak. Ripet masuk, ya hemat segala macem gitu. Jadi memang pelan-pelan kita memberikan suatu seruan positif pada teman-teman yang akhirnya juga banyak juga yang akhirnya mengikuti gaya itu. Jadi bukan gaya lagi, namanya udah lifestyle kita ya. Bukan itu sesuatu yang harus gitu, posting. Enggak, tapi ya kita pergi naik sepeda, naik sepeda aja memang. Tapi itu bedanya Mas, bedanya nih Bu Be, kalau mereka yang naik sepeda dilihat orang, ngefek, punya efek. Oh betul. Kalau saya naik sepeda, gak ada orang gini, cemong gitu Bu Be ya. Tapi apapun itu, obrolan kita kayaknya seneng banget, seru banget nih Bu Be. Dari ngedengerin soal kebijakannya, manfaatnya apa hutan itu, ngejaganya harus gimana, artinya memang kita masing-masing bisa melakukan sesuatu. Terus ya. Mas Baim dengan kelompok musiknya, dengan keluarganya, saya juga mungkin kalau Bu Belinda udah lah, kita udah gak perlu bilang lagi lah, pasti mengerjakan. Jadi Sobat Hijau juga yang ada dimanapun, saya yakin, kita yakin di sini semuanya bahwa kita juga pengen menikmati dan kita masih pengen anak-anak kita juga menikmati keindahan hutan ini. Masih ingin menikmati sepoi-sepoinya angin, jadi ayo kita sama-sama ngejagain hutan kita yuk. Caranya paling gampang, coba kita nanam pohon. Nanam pohon. Di rumah kita masing-masing, di area kita masing-masing, atau minimal ajak ngobrol dan kita dengan kita tahu kondisi hutan Indonesia seperti apa, bangga dengan hutan Indonesia. Itu udah menjadi salah satu apa yang bisa kalian lakukan untuk bumi tersintaian. Begitu Bu Be? Ya, kalian nambah dikit. Nambah dikit. Paling tidak cari tahu data. Jadi gini, saya sering menyatakan ya, tahu data itu penting. Karena kita kayak sama aja kalau kita buka supermarket, kan kita harus ada stok dulu, tahu stoknya. Sama. Jadi kita mau ngomong Indonesia seperti apa, kita harus tahu dulu. Makanya tadi senang saya ditanya, hutan kita ada berapa? Dan cari datanya yang benar ya Bu ya? Iya betul, harus yang official. Nah, yang official dan yang pastinya jangan sampai tergiring ke data-data yang salah. Betul, betul. Bu Be, pesan saya nih buat Bu Be. Iya. Jangan bosen Bu, ngasih data yang benar. Iya kan? Supaya kita selalu tahu. Tidak bosen. Tidak bosen ya Bu ya. Mas Baim juga Mas Baim. Jangan bosen ya ngobrolin namanya teman-teman yang lain nih, sobat-sobat tijau yang lain yang ada. Pasti, pasti. Semuanya kasih tahu bahwa kita bisa kok gitu. Ngewujudin Indonesia yang memang punya hutan yang memang kebanggaan kita semua. Mungkin itu dulu sore ini teman-teman sekalian, sobat tijau yang kita cintai semua. Semuanya tetap menjaga lingkungan dan tentunya tetap dengan protokol kesehatan. Jaga kesehatan, salam sehat. Bilai Taufikwaridee, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Baim, mau ngingetin, tadi lu kesini bukan sama istri lu, Mbak Artika. Kak, ini udah mau buka loh. Mau buka nih. Masih ada nggak di situ ya? Nah, lu samperin cari ya. Tapi kapan-kapan ajakin Mbak Artika ngobrol lagi sama kita ya. Kesini ya nanti, Kak Artika ngobrol lagi ya. Ajak kita lagi. Sama-sama, 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 Sama-sama. Sip, pasti. Sama-sama, 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 Sama-sama. Sama-sama, 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 Sama-sama. Sama-sama, 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 S Terima kasih.